Iblis Sungai Telaga Jilid 33. Ithiong menjadi haram. Ia pun menjadi tidak senang. Seingatnya belum pernah ia berlaku merendahkan diri sebagai kali ini, tidak karuan mengaturkan maaf pada orang yang tidak dikenal. Kang Chiampo katanya keras, kalau kau tidak dapat memaafkan aku, baiklah. Baik di dalam air maupun di dalam api, Tiongit Hiong bersedia melayani mu ketua dari Chuliong Chu juga menjadi gusar sekali. Tak dapat ia menguasai diri lagi. Ia berbangkit dan menggeprak meja, hingga cawan dan piring pada berlompatan. Tak kusangka kau yang bernama besar, kiranya begini tak berharga teriaknya. Bocah, bagaimana kau berani menyangkal perbuatanmu atas dirinya adik seperguruanku itu? Bagaimana sekarang kau pun berani kurang ajar di depanku? Ithang menjadi terkejut sekali. Dia jadi semakin heran. Kang Chiampo katanya keras. Kang Chiampo kaulah seorang ketua partai. Kalau kau bicara harus kau ingat akan kedudukanmu yang tinggi dan mulia itu. Bagaimana kau mudah saja memfitnah orang? Apakah kau tengah mencari alasan untuk menerbitkan onar? Kang Teng Tian menjadi bingung juga. Sikapnya si anak muda membuatnya heran. Mari ia menoleh kepada adik seperguruannya dan memanggil sambil menggapaikan. Siang Wan Goat menghampiri sambil menundukkan kepala. Biar bagaimana ia tetap masih mencintai orang muda itu yang ia percaya Tiongit Hiong adanya sedangkan orang yang mempermainkannya ialah Tiongit Hiong palsu. Ia kemudian mengawasi si pemuda. Ia menutup muka cuma sinar matanya menyatakan ia sangat berduka. Kau bilangi aku, bagaimana caranya bocah ini menghinamu? Kata Kang Teng Tian bengis pada sumuainya itu. Kakakmu nanti membelamu, tak peduli bagaimana licin dan licik juga, Wan Goat malu sekali. Mana dapat ia membuka rahasia hatinya di depan orang lain sekalipun orang itu kakak seperguruannya sendiri? Di sebelah itu, ia masih mengharap akan dapat berbaik pula dengan Tiongit Hiong bisa bentrok hebat dengan kakak seperguruan itu. Dan yang sangat kejam itulah berbahaya bahkan kesudahannya akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Begitulah dengan air mata bercucuran, ia mengawasi Tiongit Hiong. Mulutnya memperdengarkan tangis segak seduk sedih, tangannya dipakai menunjuk ke dadanya si anak muda. Tak dapat ia bicara. Kang Teng Tian mengawasi sumuai itu. Ia menjadi bingung. Ia bergusar tetapi tak dapat mengumbarnya. Bahkan sebaliknya ia menjadi dapat berpikir, ah, lebih baik aku recoki jodoh mereka berdua Tiongit Hiong pun berdiam. Biar bagaimana ia berkesan baik terhadap si Nona. Ia merasa kasihan. Sekian lama ketiga orang itu berdiri dalam saja, cuma si Nona terus menangis sedih. Akhir-akhirnya Tiongit Hiong yang memecah kesunyian. Nona Siaw berkata ia, sebenarnya kenapakah kau menjadi begini, ah? Kenapa Suhengmu ini mencari aku, hingga dia menerbitkan gara-garanya ini? Kau, kau, berkata Wan Goat, tetapi cuma sebegitu suaranya, air matanya terus mengucur deras, tak dapat ia meneruskan kata-katanya. It Hiong mengawasi tajam. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apa juga ia berkata pula sungguh. Kalau benar ada terjadi sesuatu, aku minta kau tuturkan biar terangnya, itu benar. Teng Teng Tian turut bicara. Kakakmu ini bukan orang luar. Karena itu kau boleh bicara terang-terang. Kau sebut kesalahannya supaya dia jangan terus-menerus berlagak. Pilon Siawan Goat mengeluarkan saput tangannya buat menepas air matanya. Ia pun berhenti menangis. Kakak Hiong katanya kemudian, perlahan, kenapa kau begini tak berbudi, suara itu sangat sedih. It Hiong bingung, kalau begini ia menerka urusan bukan sebab urusan dihangsan itu. Maka ia lantas berkata sungguh-sungguh, nona Siaw, kita sama-sama orang Kang Ou. Karena itu kalau kau bicara, bicaralah biar jelas. Setahuku di antara kita tidak ada persahabatan atau pergaulan kita baru mengenal satu dengan yang lain. Mengapa kau katakan aku tidak berbudi? Kapannya aku telah menyanyiakanmu dan dalam urusan apakah sambil berkata begitu It Hiong melirik Kang Teng Tian. Ia mendapati muka orang merah padam dan tangannya dikepal, tanda dari kemurkaannya. Ia heran hingga ia melengat. Siawan Goat mengawasi, matanya lemah, tampangnya sangat lesu. Ketika ia berkata suaranya lemah juga. Katanya, kakak Hiong benar-benarkah kau begini tak berbudi? Kalau begitu kenapakah kau mendusai dan menipuku mukanya It Hiong merah dan bercat? Ia heran dan mendongkol. Masih ia mencoba mengendalikan diri. Nona Siaw katanya, nadanya keras, dalam urusan apakah aku menipumu. Kapannya aku menyanyiakanmu. Kau bicaralah terus terang supaya suhengmu ini mendengar dan dapat menimbang hal itu telah aku beritahukan suhengku sahut si Nona. Itulah urusan kita berdua, mana kakakku menimbangnya. Buatku sudah cukup asal aku tak berbuat, tak berbudi asal tidak menyanyiakan diriku. Dengan begitu aku sudah puas, tidak akan kasesalkan padamu, kakak It Hiong tunduk. Ia berpikir keras. Ia menerkasi Nona tergila-gila padanya karenanya dia men gila, sekarang dia mau gunakan kakaknya itu supaya si kakak mempengaruhnya. Tak mungkin pikirnya. Ia tidak kenal Wan Goat tadinya, ia tidak bergaul dengan Nona itu. Dari mana datangnya rasa cinta? Ya, ia belum pernah melakukan apa juga terhadap si Nona, apapula terhadap kesucian dirinya. Nona, Tio It Hiong adalah seorang laki-laki sejadi kata ia sungguh-sungguh, sikapnya gagah. Kalau aku melakukan sesuatu tak pernah aku sangkal itu. Demikian terhadapmu. Tak pernah aku melakukan apa juga. Kita toh baru pernah bertemu satu dua kali. Ah, kakak kata Wan Goat, apa katamu itu? Sungguh kau berkelakar. Aku baru saja semibuh dari hajaran sebelah tanganmu It Hiong heran hingga ia mengawasi mendelong. Inilah hebat. Kalau Sumo Ai dan Su Heng itu berkongsi mengfitnah padanya sudah menganggap kehormatannya Sumo Ai ini. Kapannya ia pernah menghajar Nona itu? Bukankah itu yang dinamakan orang melukis ular dengan ditambahkan kakinya pasti di sini ada sesuatu yang luar biasa, pikirnya. Nona Siao, sungguh aku tidak mengerti katanya. Aku pikir, baiklah hal ini dibikin terang. Ah, kak Hiong, kau memikir terlalu banyak, kata si Nona. Kang Teng Tiang berdiri terus mengawasi muda-mudi itu. Ia heran hingga ia berpikir keras. Kedua pihak sama-sama ngotot. Dapatkah ia datang sama tengah? Adik itu harus dikasihani tetapi si adik tak dapat mengusah Riet Hiong. Sudah tak siang lagi, katanya kemudian. Mari kita masuk ke dalam kamar. Di sana kita bicara lebih jauh, memang, mereka itu bicara di tempat terbuka. Orang tua itu menghampiri pengurus hotel, akan melemparkan sepotong perak. Ia minta disediakan tiga buah kamar yang bersih. Setelah itu ia mengikuti seorang pelayan yang mengantarkannya ke dalam. Lebih dahulu mereka pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian bertiga mereka duduk di sebuah kamar. Kamu berdua anak muda, kamu membuat aku si orang tua pusing, kata kemudian Kang Teng Tian. Sekarang, apa juga urusan kalian, kalian boleh utarakan secara bebas, jangan khawatir aku si orang tua mendengarnya. Orang tua itu lantas menghampiri pembaringannya, ia naik di atas itu untuk merebahkan diri, untuk beristirahat sambil memejamkan mata. Selama itu Rit Hiong menurut saja. Ia penasaran dan ingin tahu ia dituduh tak berbudi di dalam urusan apa. Selekasnya si orang tua merebahkan diri, ia lantas tanya, Nona, kapannya kau dilukai oleh aku? Cobalah kau jelaskan duduknya hal si Awan Goat melirik dahulu ke arah pembaringan kepada Sang Toa Suheng, kakak seperguruannya yang paling tua, kemudian ia menghampiri si anak muda untuk menjawab, Walaupun aku telah dihajar kau, aku tidak memencimu, maka itu buat apa kita bicarakan pula urusan itu? Aku justru mau minta keteranganmu, Nona kata Rit Hiong mendesak. Aku ingin kau menjelaskannya sebab aku tidak mengerti, sebenarnya sudah cukup asal kau ingat peristiwa itu, kata si Nona sabar. Kenapa kau begini mendadak menghendaki aku bicara? Apakah kau tidak khawatir orang mendengarnya dan nanti mencertawakannya aku hanya khawatir kau keliru, Nona kata Rit Hiong. Baiklah Nona, tuturkan itu dan dengan jelas Wan Goat mengawasi Lilin, hatinya goncang. Ia menghela nafas. Di dalam hal ini aku yang harus dipersalahkan, katanya perlahan. Itulah disebabkan aku terlalu menyintaimu. Demikian aku telah ditipu olehmu. Dan sekarang habis ditipu itu, aku pun dipermainkan, ia tunduk dan menangis, air matanya meleleh, menetes jatuh. Itulah mengawasi, hatinya berpikir. Melihat keadaan si Nona, ia percaya Nona itu tidak lagi mendusta. Hanya ia merasa aneh, kenapa justru ia yang dituduh. Dilihat begini, mesti ada orang yang main gila, pikirnya kemudian. Ia menjadi curiga dan menerka-nerka. Mesti hal ini mesti dibikin jelas lantas anak muda kita merubah sikapnya. Ia mengulur tangannya mencekal lengan si Nona bagaikan seorang kakat. Ia juga menyusut air matanya Nona itu. Kau bicaralah, Nona katanya halus. Kau tuturkan padaku bagaimana caranya kau telah orang perhina. Kau tuturkan semua biar jelas, supaya aku dapat mendengar dan mengetahui, Wan Goat merasakan manis. Orang bersikap lemah lembut terhadapnya. Maka di akhirnya ia meluluskan permintaan anak muda itu. Nona Siau lantas menceritakan peristiwa di dalam hotel di Kota Lepkan di pinggiran Provinsi Sacoan. Peristiwa malam itu ia telah dipermalukan oleh Hit Hiong palsu yang ia sangkat Tiong Hit Hiong tulen. Habis menuturkan, ia lantas mengawasi anak muda di depannya itu untuk melihat sikap orang. Oh, begitu seru Hit Hiong perlahan, suaranya tertahan. Ia terus tunduk. Kakak Hiong berkata si Nona heran, Kakak, kenapa kau melupakan aku sampai begini Hit Hiong nalik menatap? Kau dengar Nona, katanya kemudian. Aku juga mempunyai sebuah cerita. Kau dengarkan lalu kau pikirkan. Bersediakah kawan Goat heran, tetapi ia mengangguk. Hit Hiong lantas bercerita halnya ia membantu Beng Ki Eng, pamannya di gunung Aye Laosan, terus akhirnya sampai di sini mereka berdua bertemu. Ia menuturkan semua kecuali halnya di Indusan. Ia telah mencuri lihat dan mendengari semua pembicaraan kawanan sesat itu yang dikepalai oleh Yap Itojin hendak memusuhkan kaum lurus. Mendengar cerita anak muda ini, Wan Goat jadi berpikir. Lantas ia ingat keterangannya Tan Hong tentang Tiong Itojin hiong palsu. Kalau anak muda ini benar, terang ia telah ditipu orang. Tentu sekali hal itu membuatnya sangat bersusah hati. Tapi kemudian ia ingat lain kata-katanya Tan Hong ialah, tak peduli orang Tiong Itojin hiong yang tulen atau yang palsu, semua mua asal demi Tiong Itojin hiong maka ia pulantas mengambil keputusan, katanya pasti, telah kau pergi kemana, semua itu tak akan perdulikan. Apa juga mau dibilang, aku toh telah menjadi istrimu. Apakah kau hendak membuang dan menyanyiakan aku alisnya Itojin hiong bangkit? Nona Siau katanya keras, kau bicara pakai aturan atau tidak. Tetapi kata Nona itu, mana ada wanita yang memaksa mengakui suaminya. Mustahilkah ada dua orang yang sama si dan namanya yang sama juga muka dan potongan tubuhnya, panas hatinya Itojin hingga tubuhnya menggigil, tetapi ia mesti berdiam saja karena ia kewalahan untuk menyangkal si Nona. Dengan susah payah Siau Wan Goat memujuki kakak seperguruannya mengikuti ia mencari Tiong Itojin hiong, sekarang ia telah berhasil mendapatkan anak muda itu. Mana ia mau sudah saja, mana ia mau dengan mudah saja melepaskannya pula. Ia tahu kecuali kali ini, lain waktu sukar buat ia mencari pula anak muda itu. Ia lantas memegangi anak muda itu dan menarik-nariknya, ia menangis dan mengatakan hendak mati atau hidup bersama si pemuda. Keng Teng Tian sudah layap-layap ketika ia dibikin mendusin suara berisik adik seperguruannya itu. Ia bangkit berduduk dan menanya, apalagi yang kalian ributkan Toa Suheng, kau berilah keputusan dalam urusan kami ini berkata si Nona menangis. Dia, Teng Tian menyala Sumoai itu dengan ia kata keras pada Itiong, Tion Itiong urusanmu dengan adikku ini, tak peduli bagaimana duduknya, harus ada mulanya mesti ada akhirnya, maka itu kalian harus menjadi suami isti. Apakahkah sangka kami orang-orang Cu Leong itu dapat diperhina? Itiong tidak kena digertak. Keng Kiam pun berkata ia lantang, bukankah aku telah bicara terus terang barusan? Apakah kau tidak mendengar nyata? Aku telah tuturkan hal ihwaku, bagaimana aku telah terkurung di Aie Laosan, karena itu mana dapat di dalam waktu yang bersamaan aku berada di kecamatan Lapke di Sucuan dan berada bersama-sama adik seperguruan bu ini hingga dia mendapat perlakuan seperti yang dia tuturkan itu? Aku pikir yang terang ialah dia telah terpedayakan orang jahat, Ya, aku si orang tua telah mendengar nyata, menjawab ketua dari Cu Leong Tu itu. Tapi mana dapat kata-katamu itu menipuku? Apakah kau hendak menggunakan lidahmu yang tajam buat mencuci diri bersih-bersih untuk menyanyiakan saudaraku ini? Hektometer Itiong menjadi gusar. Ia telah berlaku jujur tetapi orang tidak percaya padanya. Ia merasa terhinakan. Kata ia sengit, akulah laki-laki sejati, mana dapat kau menyanyiakan seorang gadis remaja? Keng Chiampual, habis apakah mau muhektometer Keng Teng Tian memperdengarkan suaranya yang dingin? Kalau kau tidak menjadi suami istri, hendak aku si orang tua membawamu ke Siaw Sitsan buat mencariin gewe asian ayah angkatmu itu guna membuat perhitungan dengan urusan kalau ini akan aku gunakan sebagai Kera mengundang mengumpulkan semua jago rimba perselatan supaya merekalah yang nanti memberikan keputusan yang adil. Sampai itu waktu hendak aku lihat kau masih mempunyai muka tidak Itiong terkejut. Pasti ia merasa malu kalau urusan ini sampai tersiar di muka umum. Tak mau ia yang nama Perguruannya, nama ayah angkatnya terbawa-bawa karenanya. Maka itu ia menjadi berlaku sabar pula. Keng Chiampual, kata ia, dalam hal ini kita perlu dengan pembicaraan terlebih jauh. Aku minta kau jangan bergesar dahulu supaya janganlah si manusia jahat lolos dan bebas sebebas-bebasnya. Keng Teng Tian menjawab tetap, asalkah suka menerima baik urusan ini, asalkah suka mengakui adik seperguruanku adalah istrimu, suka aku tidak membuat susah padamu si Awan Goat menarik ujung bajunya si anak muda. Kakak Hiong, katanya berduka, kau jawablah kakakku itu. Kakak, asalkah suka menerima baik aku, aku bersedia sekalipun menjadi pelayan atau budakmu, semua mua aku rela kembali sepasang alisnya Itiong bangkit, dari duduknya ia bangun berdiri. Ia berjalan bolak-balik dengan kedua tangannya di pinggangnya. Ia merasakan hatinya berat melebihkan tindakan kakinya. Teng Tian dan Awan Goat mengawasi tanpa berkedip. Mereka melihat di bawah sinarnya api bagaimana pemuda yang tampan itu tampak sangat berduka, sedikit juga tak ada tanda-tandanya bahwa dia mendusa atau ia lagi berpura-pura. Siang Wan Goat mengawasi terus hingga ia merasa bahwa pemuda ini benar-benar Tiong Itiong yang asli, bahwa orang yang ia ketemukan di kecamatan Lapke itu pastilah Tiong Itiong palsu. Ia merasa dapat membedakan sikap duduk. Orang, walaupun demikian tak dapat ia melepaskan anak muda ini. Kesucian dirinya sudah dikorbankan. Itiong berpikir keras. Tak dapat ia dipaksa Teng Tian. Rasa hormat dirinya melarangnya, ia tidak bersalah. Tapi, ia mesti mencari jalan untuk meloloskan diri. Bagaimanakah? Nona, kemudian ia kata perlahan kepada Siang Wan Goat. Sikapnya ramah. Kau sangat mencintai aku, inilah aku mengerti. Tak selayaknya kalau cintamu itu disiasiakan. Akan tetapi keadaan kita lain. Masa dapat aku dipaksa? Di dalam hatimu Nona, maukah kau akan cinta paksaan Wan Goat tunduk, ia tampak likat. Ia mengangkat kepalanya akan mengawasi si anak muda, hendak ia bicara tetapi gagal. Tapi Kang Teng Tian membentak, Tiong Itiong, jangan kau jual lagak lagi. Kau harus ketahui pukulanku si orang tua Bu Eng Sin Kun tak dapat dipandang ringan pukulan itu. Bu Eng Sin Kun ialah pukulan sakti, pukulan dahsyat tanpa bayangan. Itiong pun menjadi habis sabar. Tak puas ia dengan ancaman itu. Alisnya bangkit dengan tiba-tiba. Dengan kecepatan kilat, ia menghunus kenghang kiam, pedang mengejutkan pelangi, hingga sinarnya menyelaukan mata. Dengan satu bacokan, ia membuat ujung meja putus terkutung. Tiong Itiong cuma dapat menerima cinta suci murni dari nona siang Wan Goat, kata ia nyaring. Tetapi buat menjadi suami istri, itulah satu hal penting. Sekarang ini aku menghendaki diperiksa dahulu tentang peristiwa yang Sebenar-benarnya di rumah penginapan di kecamatan Lapke itu, setelah ada kepastian dan kenyataan, akan aku minta persetujuan dahulu dari kedua kakakku, baru dapat aku mengambil keputusan. Nona, beginilah keputusanku sekarang, dapatkah kau mengerti dan memaafkan aku Wan Goat menangis dengan air matanya berpucuran ras. Kakak Hiong, semua muanya aku terserah kepadamu sahutnya sedih. Ia putus asa dan tak berdaya. Dengan hanya satu jejakan pada lantai, tubuhnya Itiong mencelap keluar dari jendela. Hektometer bersuarakan tengtian yang menjadi sangat gusar. Sumoai, urusan jodohmu ini mengenai kehormatannya Tu Leong Tu, maka itu kalau si orang Sityo menampik, itulah tak mungkin belum lagi berhenti dengung kata-kata si orang tua, ketua dari pulau Tu Leong Tu, atau tertua dari Cipmo, tujuh bajingan atau tubuhnya sudah mencelap juga keluar jendela untuk menyusul anak muda kita. Wan Goat terkejut, tetapi ia menghala nafas. Tanpa ayah lagi ia pun lompat keluar jendela, meninggalkan kamarnya itu, guna menyusul kedua orang itu, maka dalam kegelapan seng malam, tiga bayangan orang tampak berkelebat saling susul. Sebenarnya malam suaran sebab adanya sisa sinar si putri malam. Kang Tengtian mendapat tawan Goat menyusulnya, ia lari menyusul Itiong tidak dengan sekeras-kerasnya. Ia harus menjaga supaya adik seperguruan itu tak ketinggalan jauh dan kesasar. Orang berlari-lari terus sampai jam tiga atau empat, lantas jago dari Tsu Liong Tu itu kehilangan orang yang disusulnya. Ketika itu Wan Goat telah bernapas sengal-sengal dan tubuhnya bermandikan peluh tetapi karena khawatir nanti dimarahi kakak seperguruannya, ia menyusul terus. Bocah Sityo itu pandai lari cepat, kata Tengtian kemudian, pantas kau sangat menggilai dia. Adikku Wan Goat melotot memandang kakak itu tetapi sambil menyusuti peluhnya ia kata sabar. Oleh karena urusanku kakak, kau menjadi capek dan pusing, hatinya si kakak panas, kata dia keras. Kalau tidak karena aku menunggui kau, sumuai, hingga aku mesti memperlahan lariku, pasti bocah itu akan sudah merasai pukulan Bu Eng Sing. Kun Kuan Goat diam saja, tak mau ia mengatakan sesuatu yang bisa membuat kakak itu bertambah besar marahnya. Tatkala itu, orang telah tiba di Hosea Tiang dan tengah berjalan di dalam kota. Tepat mereka membiluk di sebuah gua, mereka berpapasan dengan Tiongit Hiong. Hanya sekarang pemuda ini ada bersama seorang laki laku muda usia 30 lebih yang membekal pedang pada punggungnya. Anak muda itu sudah lantas melihat Kang Teng Tian di belakang siapa ada si Awan Goat. Ia mengawasi nona itu, lalu Teng Tian lantas ia menarik tangan kawannya untuk segera diajak berlari pergi. Teng Tian melihat orang lari, hatinya semakin panas. Hektometer. Hektometer. Dia perdengarkan suara dingin berulang kali. Apakah kau masih memikir buat lolos dari tanganku? Segera jago tua itu lari mengejar. Di dalam waktu yang pendek orang sudah lari keluar dari dalam kota. Teng Tian tidak lagi menanti-nanti adik seperguruannya, bahkan ia berkeras larinya. Selekasnya mereka tiba di kaki bukit Loausan, It Hiong berdua sudah hampir tersusul. Kedua pihak cuma terpisah belasan tombak satu dari lain. Orang si Tio, tahan teriak ketua Chu Liyong Chu itu. Tio Yit Hiong dan kawannya berhenti berlari, segera mereka memutar tubuh. Lut Yang, apakah si dan namamu yang besar? Tanya si anak muda. Kenapa kau mengejar aku? Teng Tian berseru sambil berlari terus, hingga ia lantas berada di depan orang sejarak tiga tombak. Terus ia tertawa dingin dan berkata keras, Orang si Tio, pandai kau berpura-pura. Masih kau berlagak tak mengenali aku si orang tua? Hektometer sebelum si anak muda menjawab, dia didahului oleh kawannya yang membekal pedang itu sembari memberi hormat, dia itu tanya hormat, Tuan, adalah kau Chiampu Keng Teng Tian dari Chu Liyong Chu. Aku yang rendah bernama Teng It Beng dan ini adik angkatku. Teng Tian membentak memutuskan kata-kata orang. Aku tidak peduli kau siapa. Bocah, tidak dapat tidak. Kau perlu diajar adat dan dengan bengisya menuding anak muda itu. Mendengar itu It Hiong berdua lantas dapat menerkam maksud orang. Inilah tidak heran sebab It Hiong itu It Hiong palsu, dia gak kut Hang pun silicik. Hanya Hang tidak kenal Teng Tian serta tidak tahu orang berkepandaian berapa tinggi. Cuma karena adanya Wan Goat, ia menduga yang satu pertempuran tak akan dapat dihindarkan lagi, tidak takut terutama karena adanya Teng It Beng bersamanya. Ia lantas menghunus pedangnya dan berkata garang, Kang Teng Tian, kalau kau benar mempunyai kepandaian kau keluarkanlah itu Teng It Beng sebaliknya daripada kawannya itu. Ia juga tidak tahu ketua Chu Liyong Chu Liyai sampai di mana, tetapi ia pernah mendengar tentang heratnya Bu Eng Sang Kun. Maka ia tidak menghendaki kawannya berlaku sembrono. Ia lantas maju menyelap di antara dua orang. Ia kata, Kang Teng To Chu, kalau di antara kau dan saudaraku ini ada ganjalan, aku minta sedilah kau menjelaskan dahulu. Untuk bertempur waktunya masih banyak tepat, itu waktu Siang Wan Goat dapat menyandak kakak seperguruannya. Selekasnya dia melihat Hang Kun dia lantas mengawasi sangat tajam dan bersinar terang untuk meneliti ada apa yang memberdakan It Hiong Tulen dari iang palsu. Hang Kun tahu yang dia pernah menipu orang, diawasi nonasnya dia agak takut. Dia pun agak khawatir yang rahasianya nanti terbuka. Maka dia lantas membawa tingkahnya itu. Kang Teng Tian menunda penyerangannya. Tak mau ia sebarang menyerang orang, ia hendak menjaga nama baiknya. Tapi ia tak dapat berdiam saja. Maka ia terus menunjuk adiknya, dengan suara dalam, ia kata pada Teng It Beng, bocah setio itu telah menghina adik seperguruanku ini, untuk mengelakkan diri dia lari menghilang. Hang Kun tidak menanti It Beng menjawab orang tua itu, dia menjalak dengan suaranya yang berupa bisikan seperti suara lalar. Saudara Teng, tolong kau layani situa ini bicara atau tahanlah dia buat beberapa jurus, aku membekuk dulu budak perempuan si Awan Goat itu, buat dijadikan manusia tanggungan, setelah itu baru kita berhitungan dengannya. Begitu suaranya berhenti, begitu Hang Kun lompat kepada si Awan Goat, untuk menyerang si Nona dengan pedangnya yang mengancam kepala orang, berbareng dengan itu, tangan kirinya menotok ke jalan darah Kiai Bundi Dada Si Nona. Sebab itulah totokan menawan Aga, si Awan Goat terkejut atas datangnya serangan tiba-tiba itu. Syukur untuknya, ia justru lagi mengawasi tajam anak muda itu hingga ia tak sampai terbokong. Secara wajar ia berkelip dengan lompatan kue Siam Hian yang menjadi kepandainya yang istimewa kelip tanba jingan. Tapi ia toh terkejut hingga mengeluarkan seruan tertahan. Selekasnya ia bebas, ia lantas menghunus pedangnya guna menutup dirinya. Di lain pihak, baru saja Hang Kun membokong itu, atau dia pun menjerit secara perlahan, tubuhnya sudah lantas mencelat mundur pula ke belakangnya Teng It Beng, sedangkan sebenarnya dia hendak membekuk si Nona. Itulah. Secara diam-diam Kang Teng Tian sudah menyerang dengan Bu Eng Sin Kun yang mengenai pergelangan tangan yang memegang pedang hingga dia merasa nyeri, hampir pedangnya terlepas dari cekalannya. Menampak demikian, Teng It Beng terus saja menyerang si Jagotua. Ia membacok bahu kanan Jagotua itu. Ketua Chu Lyong Chu mendapat lihat datangnya serangan, ia berkelit ke samping, terus ia membalas menyerang dengan tangan kirinya. Kembali ia menggunakan Bu Eng Sin Kun, kepalan tanpa bayangan. Tapi ia masih ingat urusan di antara It Hiong dan Wan Goat. Ia menyerang tidak dengan kere hebat. Ia cuma hendak membuat senjata orang terlepas dari cekalan. Teng It Beng lihai dan berpengalaman. Ia segera menerkapastilah Kang Teng Tian sudah menggunakan ilmu Bu Eng Sin Kun, maka itu sembari melayani ia senantiasa mengawasi Jagotua itu, dengan begitu saban-saban ia bisa melihat serangannya Seng Lawan. Cepat sekali jalannya pertempuran di antara kedua Jagotua itu. Hanya sebentar saja sepuluh jurus telah dilewatkan. Kang Teng Tian menyerang saling susu secara berantai, tetapi It Beng berkecepatan bagai angin, dia selalu berkelit dari berbagai pukulan kepalan tanpa bayangan. Selama itu It Hiong mesti menonton sambil menahan nyerinya tangan kanannya sampai tak dapat diangkat. Ia berkulatir ketika ia menyaksikan saudara angkatnya yang memegang pedang, tetapi terjatuh di bawah angin. Ia takut kalau-kalau tak sampai dua puluh jurus, saudara itu bakal kena dirobohkan. Maka diam-diam ia melawan rasa nyerinya itu, ia mencoba mengatur pernafasannya guna membuat darahnya berjalan seperti biasa. Di lain pihak, diam-diam ia melirik siawan goat sebab ia takut nona itu nanti turun tangan. Selang hampir setengah jam reda sudah nyerinya Hang Kun. Sekarang lantas ia memikir jalan untuk meloloskan diri. Apakah jalan itu? Tidak bisa lain, mesti aku gunakan bubuk meracunku, pikirnya. Ia ingat sia hun tok hun racunnya itu. Maka ia lantas merogoh ke dalam sakunya. Justru itu ia mendengar suara tertahan dari Ed Bing. Ketika ia menoleh, ia mendapati tubuh saudara itu terhuyung-huyung beberapa tindak sedangkan pedangnya terlempar setombak lebih jauhnya. Ia kaget, ia lantas melompat maju. Tidak ada ketika lagi buat ia menayal-ayalan, setelah berlompat itu tangannya dikibaskan guna membuyarkan bubuknya. Hanya sekejap itu tersiarlah bau yang harum yang menusuk hidung. Bubuk itu berhamburan dalam rupa merah naga. Sebenarnya kan Teng Tian bermurah hati. Ketika ia menghajar lengannya Ed Bing, ia tak menggunakan tenaga seluruhnya. Kalau tidak pastilah orang si Teng itu bakal terbinasa seketika. Setelah melihat lawan terhuyung, ia terus menoleh ke arah Ed Hiong palsu, maksudnya untuk menegur, kebetulan ia melihat orang menggunakan bubuk beracunya itu. Mendapat pengalaman di Taisan taulah ia kenapa musuh menggunakan bubuk jahat itu. Itulah pertanda musuh mau mengangkat kaki. Ia telah berpengalaman, tak mau ia menyerahkan diri menjadi korban bubuk itu, maka juga cepat sekali, ia menyerang dengan jurusilat perguruannya menghajar buyar bubuk itu. Itulah Tian Tian Tian, pukulan seribu perubahan. Menyaksikan demikian orang telengas, Kang Teng Tian menjadi sangat gusar, akan tetapi selekasnya bubuk buyar, ia telah kehilangan si anak muda dan juga Ed Bing. Ia tahu sebabnya itu, tapi hal itu justru membuatnya gusar. Cik Muai, mari kita kejar mereka. Tidak ia serukan adik seperguruannya. Dan ia lantas berlompat akan lari mendahului adik seperguruannya itu. Siow Wan Goat tidak berayal menyusul kakak seperguruan itu. Ia sudah mencurigai It Hiong palsu. Tadi ia hendak membeber rahasia orang, tidak disangka Hang Kun telah mendahului menyebar bubuknya itu yang merupakan tirai bubuk hingga dia dan saudaranya kena teraling dan bisa kabur meninggalkan jago-jago dari Tu Liyong Tu. Dua saudara itu berlari-lari ke sepanjang kaki bukit terus melintasi ke sebuah jalan umum, jalan yang menuju ke Provinsi Olam. Dari situ lantas tampak di kejauhan tubuh kecil Hang Kun berdua, hanya sekarang mereka itu bukan berlari-lari hanya berjalan dengan berlahan. Bersama mereka tampak seorang rahib dari agama itu sebagaimana terlihat tegas dari jubah sucinya. Kang Teng Tian tidak mau pikirkan siapa si rahib, ia terus lari menyusul. Hebat ilmu ringan tubuh Kuih Siam Tong Hian dari Tu Liyong Tu. Dengan lekas ia sudah menyandak sejauh beberapa tombak. Segera jago dari Tu Liyong Tu mengenali siapa rahib itu. Ialah Hit Yap To Jin. Dia dalam perjalanan pulang dari gunung In Busan dan di situ kebetulan bertemu dengan Hang Kun berdua It Bang. Sedangkan Hang Kun bersama It Bang sebenarnya mau pergi ke In Busan sebab ia mendengar hal. Gurunya mengumpuli orang di gunung itu. Kebetulan sekali, guru dan murid bertemu di tengah jalan selagi Hang Kun dan It Bang menyingkir dari Kang Teng Tian. Maka bertemu muridnya, It Yap To Jin menjadi haran. Ia tidak mengenali murid itu, ia menyangka kepada Tio Yip Hiong. Kesaksiannya It Bang yang membuatnya percaya. Maka kesudahannya mereka jalan sama-sama. Karena mereka berjalan dan bukannya berlari-lari, mudah saja mereka bercanda tengtian. Tio Yip Hiong, bocah tahan bentak jago tua itu. It Yap To Jin yang berpaling dahulu. Ia mengenali ketua Tio Lyong Tio. Oh, Kang Tocu sapanya tertawa. Ada apakah tengtian heran mendapatkan It Yap To Jin ada bersama si anak muda? Bukankah It Yap To Jin mengumpuli kawan guna memusnahkan Xiao Lin Pei serta partai lainnya yang menentang kaum sesak? Kenapa dia berada bersama It Yip Hiong, orang dari pihak lawan? Maka itu ia mengawasi tajam pada rahit itu pertanda yang ia kurang senang. Atas pertanyaan si rahit, ia lantas kata dingin, Toheng, kiranya kaulah si penjual kaum kerabat Kang O? Kau jadinya adalah si kampret di tegur begitu It Yip Hiong dapat menerkam maksud orang. Kang Tocu, harap kau jangan salah paham katanya. Ini adalah hampir It Yip membuka rahasia muridnya. Mendadak ia ingat bahaya yang mengancamnya kalau ia mengakui Hong Kun sebagai It Yip Hiong palsu bahwa Hong Kun adalah muridnya. Kalau rahasia itu tersiar secara umum, ia bisa dicela dan dimusuhi orang ramai dan muridnya itu bisa bercelaka juga. Maka ia lantas menunjuk pada Teng It Beng sambil memperkenalkan, Inilah sahabatku kaum Kang O, saudara Teng It Beng Teng Tian memperdengarkan suara dingin, heto meter dan ini tanyanya, Menudin It Yip Hiong palsu, apakah dia pun sahabat Toheng tak dapat It Yip Tojin menjawab sejujurnya, buat mendusap pun ia tidak berani. Di lain pihak, sikap orang membuatnya tidak senang. Maka akhirnya ia menjawab dengan dingin, di belakang hari Tochu bakal ketahui jelas, Jadi sekarang tak usahlah kau tanya-tanya ketua Toheng Toheng menjadi tidak puas. Ia tak senang hati. Toheng, katanya. Kalau Toheng membekuk bocah ini, itu baru namanya kau dapat membedakan siapa kawan, siapa lawan, etiap Tojin tertawa lama. Hebat suaramu ini Kang Tochu katanya. Nyatalah kau hendak menggunakan soal umum ini guna kepentingan pribadimu sendiri. Apakah kau menghendaki pintu turun tangan hanya guna adik seperguruanmu hebat? Pertanyaan itu. Mukanya Teng Tian menjadi merah, ia merasa kulit mukanya panas sekali. Ia tidak menjawab si rahib, hanya mendadak ia menyerang kepada Hang Kun, dada siapa dijadikan sasaran. Hang Kun cerdik dan licik, dia selalu waspada maka waktu ia melihat ia diserang jago itu lantas ia berkelit. Meski begitu ia toh kurang cepat, maka bahunya kena terhajar, saking nyeri tubuhnya terhuyung beberapa tindak. Rasa nyeri itu sampai ke hulu hatinya. Kang Teng Tian maju pula dua tindak untuk mengulangi serangannya. Etyap Tojin terkejut. Orang Shikang, kenapa kau tidak memakai aturan tegurnya? Ia pun maju untuk menyerang iganya jago dari Tuleong Tu. Teng It Beng pun kaget melihat Hang Kun terancam bahaya, dengan dua tangannya ia menangkis Bu Eng Sin Kun guna membantu kawan itu. Ketika Kang Teng Tian mengulangi menyerang Hang Kun, ia telah memasang metel terhadap Etyap Tojin. Selekasnya rahib itu menegur dan menyerang, ia dapat segera menggeser tubuh setengah tindak untuk sembari memutar tubuhnya itu ia juga meneruskan menyerang. Ia mendongkol, maka itu ia mengerahkan tenaga delapan bagian. Etyapun menjadi gusar, hendak ia melayani jago itu atau mendadak ia ingat perlawanannya bisa merusak usahanya membangun Bu Eng Chik Chun. Maka ia lantas lompat mundur tujuh tindak. Kang Tocu, tahan ia berseru. Mari kita bicara. Meski ia berkata begitu, diam-diam rahib ini mengedipi matuk kepada Hang Kun dan It Beng maka murid serta kawannya segera mengangkat kaki. Kang Teng Tian menunda penyerangannya, selekasnya ia melihat Etyap tidak melayani ia bertempur. Ada bicara apa tanyanya? Etyap Tojin tertawa. Kang Tocu, benar hebat Bu Eng Sin Kunmu itu, dia memuji. Hari ini mata pintu telah dibuka. Sungguh aku sangat kagum, si Awan Goat menyelah. Apakah kau juga jori terhadap kepalan kakak seperguruanku ini tanyanya? Etyap Tojin mendelik kepada nona itu. Ia mendengkol. Tapi ia menahan sabar. Kang Tocu, katanya, salah paham ini jadi makin besar. Pin Chou justru hendak menanya Tiong It Hiong si bocah tentang duduknya perbuatannya terhadap adik seperguruanmu dan siapa tahu di sini kita kebetulan bertemu. Pin Chou hendak menanya dia secara baik-baik supaya dia suka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mengenai sikapku ini, Pin Chou minta Tochu suka memakluminya, Teng Tian dapat tahu maksud orang tetapi karena Hang Kun berdua sudah mengangkat kaki, ia bersabar. Sebaliknya daripada bergusar, dia tertawa. Memang aku si orang shikeng bertabiat keras dan sembrono, kata dia. Aku tak mengerti akan siasatmu, Toheng. Maka beruntunglah bocah itu yang dapat mengangkat kaki Etyap Tojin senang dengan kesedahan itu. Ia berhati lega yang Kang Teng Tian tidak menghajar Hang Kun. Ia menganggap tak perlu ia berdiam lebih lama pula di situ. Segera mengangkat kaki adalah jalan yang paling baik, maka ia memberi hormat sambil menjurah seraya berkata, Buat urusan adik seperguruanmu Tochu, akan kau tetap membuat penyelidikan. Maka itu sekarang hendak aku susul bocah sityo itu. Sampai kita jumpa pula tanpa menanti jawaban lagi, imam itu lantas berangkat pergi. Teng Tian tidak menahan imam itu, ia hanya mengawasi orang berjalan dengan cepat. Ia cuma memperdengarkan ujaran hektometer kemudian ia berpaling kepada adik seperguruannya dan kata, Nampaknya urusan benar sulit. Cik Muai apakah kau telah melihat sesuatu yang mencurigakan? Bagaimana bedanya Tiong Yit Hiong malam itu dipadu dengan Tiong Yit Hiong itu angoat terperanjat atas pertanyaan Suheng itu. Ia memang sedang berpikir keras sebab kesangciannya makin bertambah. Ia pula khawatir sangat bahwa Tiong Yit Hiong yang mengganggunya benar Tiong Yit Hiong yang palsu. Kalau benar demikian, sungguh celaka. Bagaimana dengan dirinya nanti? Ia menggigil. Suheng sahutnya perlahan sambil duduk, Hal ini membuat aku dijeri sekali hingga aku rasanya mau mati. Suheng, di dalam hal ini, aku minta sangat bantuanmu. Tak dapat si Nona meneruskan kata-katanya. Air matanya turun ras dan mulutnya bagaikan terkancin hingga akhirnya ia cuma dapat menangis sedu sedan. Pikirannya Tengtian kacau, ia merasa berkasihan terhadap semua airnya yang manis itu. Apa yang ia harus lakukan? Ah, anak tolol, buat apa kau menangis saja katanya kemudian. Apakah tangismu akan menolongmu? Kita harus berdaya dan bekerja. Biar bagaimana akan aku bertanggung jawab buat urusan ini? Aku pikir dia Tiong Yit Hiong tulen atau palsu yang sudah pasti ialah jodohmu harus direcokan. Tapi aku khawatir, Suheng, berkata si Nona berduka. Aku bukannya takut Yit Hiong menyangkal, yang aku takuti ialah dia Yit Hiong yang palsu. Tengtian berdiam. Begini, sumu air katanya kemudian, suaranya pasti. Sekarang kita tinggalkan dulu Tiong Yit Hiong ini, sekarang kita pergi ke kuil Siaom Lim Siae di Siangsan untuk mencari Ingewe Asean. Beranikah Yit Hiong menyangkal di depan ayah angkatnya itu? Nah, mari kita berangkat dan kakak tua itu berjalan sambil menarik tangan adiknya. Sementara itu baiklah kita menengok dulu kepada Teng Hiong yang turut kuil Tiong Yit Hiong meninggalkan gunung Inbusan di sepanjang jalan. Budak Jardik dapat saja jalan buat membuat si Nyonya tua menjadi bergirau, hingga dia suka tertawa dan nampak selalu tersenyum-senyum. Ia membuat Nyonya tua itu sangat menyukainya. Selang beberapa hari, tiba sudah mereka di Aie Laosan di gunungnya ini, selagi kuil Tiong Yit Hiong mengajak Teng Hiong melintas sebuah tikungan, tiba-tiba mereka bersamplokan dengan Tan Hong. Nona Tan terperanjat sebab tak ada ketika lagi buat ia menghindari pertemuan itu. Eh, Tan Hong, tegut Teng Hiong, mau apakah kau datang ke gunung ini? Tan Hong melengat. Ia bukan menjawab, ia justru balik bertanya. Teng Hiong, demikian pertanyaannya, mau apa kau datang ke Aie Laosan ini? Kuyet Tiong Giam Po melirik tajam kepada Nona dari Pulau Hakkengtu itu. Hai, Budak Setan katanya nyaring, nadanya dingin. Kau tentunya telah menyelundupi memasuki gunungku ini. Kau pasti mengundang maksud yang tidak baik. Hayo bilang apakah maksud kedatanganmu ini parasnya Tan Hong menjadi merah pucat. Kuyet Tiong Giam Po sahutnya keras. Nonamu datang kemari justru buat mencari musinyonya tertawa terkekeh. Sungguh mulutmu besar, Budak Setan katanya. Nah, kau bicara terus terang. Aku beri ketika kepadamu. Aku memberimu ampun. Habis kau bicara baru aku akan menghajar adat padamu. Tan Hong tidak menghiraukan ancaman itu. Dengan bersungguh-sungguh diatanya, Tiong Giam telah menempur barisan pedang rahasiamu. Setelah itu, manakah tapak jejaknya? Dia sudah menutup mata atau hidup? Kau harus memberitahukan hal ini padaku dengan sebenar-benarnya Teng Hiyang berdiam mengawasi Tan Hong dan si wanita tua. Pertanyaan Tan Hong membuatnya mendapat anggapan mungkin Tiong Giam telah menutup mata. Maka itu mengingat perkenalan mereka begitu lama, ia terharu. Ditanya begitu, Kuih Tio Giam po tertawa dingin. Hai, Budak Setan tegurnya. Budak Setan, kau toh anggauta dari pulau Heikokentu. Tiong Hiyang sebaliknya adalah muridnya Teg Chiyo Siang Jin dari Peinia. Bukankah kami berdua berdiri berhadapan sebagai lawan satu dengan lain? Habis kenapakah kau menanyakan begini tentang Tiong Hiyang? Mau apakah kau? Kenapa kau nampaknya sangat prihatin terhadapnya hatinya Tan Hong panas ditanya demikian? Ia tahu wanita tua hendak mengejek atau menyindirinya. Tapi ia mencoba menyabarkan diri. Ia perlu mengorek keterangan dari mulutnya nenek ini. Belum sempat Kuih Tio Giam po mengulangi pertanyaannya karena si Nona berdiam saja, sudah terdengar suaranya Teng Hiyang. Dia tertawa geli dan kata pada si wanita tua, buat apakah orang susah-susah mencari Tiong Hiyang. Toh sudah jelas bukan? Kau cu tahu, di sini ada soalnya si Nona yang cintanya mengotot dan si pemuda yang tak bertanggung jawab. Bukan main mendongkolnya Tan Hong mendengar suara orang itu, maka juga sepasang matanya mendelik dan mulutnya berludah. Eh, Teng Hiyang tegurnya, seorang wanita, apapula wanita muda sebagai kau, tidak dapat sembarang menggoyang lidah. Kenapa kau bersikap begini terhadapku? Mungkinkah kau hendak merasai San Ho Pangku saking gusar Nona Tan sudah lantas mengeluarkan senjatanya? Teng Hiyang juga menghunus pedangnya yang ia terus putar di depannya. Tahan teriak Kuyet Tio Giam Po yang terus tertawa-tawar. Tan Hong mari kau tanya kau. Kau mencari aku si wanita tua kah sebenarnya hendak mencari tahu tentang di mana adanya Tio Yet Hiyang sekarang atau hendak mencari onar dengan berkelahi Tan Hong melengak. Lantas ia berpikir, memang juga aku menempuh hancaman bencana datang ke ayah laosan ini guna mencari Tio Yet Hiyang. Buat apa aku layani Teng Hiyang? Ah, kenapa aku menuruti hawa amarahku dan berbuat begini sembrono? Bukankah aku jadi mencari keruatan tidak karuan? Karena dapat memikir demikian, ia lantas menyimpan pula senjatanya. Kau cu, haraplah kau jangan salah paham, kata Nailantas. Aku yang muda, aku cuma mau minta keterangan tentang Tio Yet Hiyang. Aku ingin tahu di mana adanya dia sekarang dan bagaimana keadaannya. Teng Hiyang pun menyimpan pedangnya tetapi ia masih melirik dengan lirikan menghina. Dingin sinar matanya itu. Kuyet Tio Giam Po sudah lantas memberikan jawaban, Tio Yet Hiyang si bocah dia benar mempunyai kepandaian yang berarti. Bertempur melawan barisan pedang rahasiaku dia tidak kalah, dia hanya telah terkena hawa beracun dari suara bangsiku yang dinamakan Kuyet Tio Moim. Dia roboh di dalam kalangan barisanku itu, Kuyet Tio Moim ialah irama kebajingan-bajingan dari bangsi setan. Tan Hang terkejut, tubuhnya sampai bergemetar, kalau orang roboh di dalam barisan rahasia, apakah itu berarti masih ada jiwanya? Kemudian bagaimana ia tanya selekasnya ia dapat menetapkan hatinya? Jangan kaget, jangan berkhawatir dahulu. Budak setan tertawa Kuyet Tio Giam Po. Bocah cilik itu tidak kehilangan jiwanya. Di saat si bocah cilik terkena hawa beracunku dan roboh pingsan, pingsan juga 12 orang murid wanitaku yang merupakan barisan rahasiaku itu Tan Hang dapat melegakan hatinya. Apakah dia ditawan kau cu setelah dia roboh pingsan itu tanyanya? Hebat nona dari hak kengtu itu. Setelah hatinya tenang, dapat dia tertawa. Sebaliknya Kuyet Tio Giam Po, mukanya menjadi merah. Bocah itu mempunyai kekuatan batin yang mahir sekali, katanya. Dia memiliki tenaga dalam yang luar biasa kuat. Di saat aku bertindak menghampirinya, mendadak dia berlompat bangun dengan terus dia menikam kepadaku hingga aku mesti berkelit. Syukur aku memperolehi kesempatannya. Sedangnya aku berkelit mengelakkan diri dari ancamannya itu, sekonyong-konyong bocah itu berlompat keluar dari dalam barisan, terus saja dia kabur turun gunung, oh menjerit Tan Hang yang menjadi kaget pula. Sebab mendadak timbul pula kekhawatirannya untuk It Hiong. Sebisa-bisa ia menenangkan diri. Apakah itu artinya dia telah lari dari Aie Laosan yang menegaskan kemudian? Ku Ye Giyok Tiampo berpura batuk-batuk. Inilah sebab ia malu untuk menerangkan yang ia telah lari menyusul si anak muda tetapi sia-sia saja, tak dapat ia menyusulnya dan sia-sia pula usahanya mencari si anak muda di sekitar gunungnya itu. Habis batuk-batuk itu baru ia memberikan jawabannya, apakah kau sangka aku si wanita tua seorang yang kejam yang hendak membinasakannya wa orang? Tidak. Habis dia lari itu aku membiarkan saja. Dia toh telah terkena racunku. Tak ada kesempatan buatku mencari dia. Tan Hang berdiam, otaknya bekerja keras. Wanita tua ini tak dapat menerangkan kemana It Hiong sudah lari dan bagaimana keadaannya sekarang. Tapi toh dia berkhawatir. Bukankah It Hiong telah terkena hawa racunnya si wanita tua? Ah pikirnya kemudian, wanita ini sangat licik, aku tidak dapat mempercayai dia sepenuhnya. Dia tentu tak sudi bicara dengan sebenarnya. Tak dapat aku mengasihkan diriku ditipu dia karena memikir begini, Tan Hang tidak mau percaya wanita itu. Ia pikir terus. Kemudian ia menanya pula, kau cu, karena kau tidak tahu kemana larinya It Hiong serta tak tahu juga di mana adanya dia sekarang, aku minta perkenan guna mencari dia di Aie Laosan dan sekitarnya. Bagaimana dapatkah Kuiat Tio Giampo tidak berkesan baik terhadap Tan Hang? Ia juga tidak takut terhadapnya, hal yang masih membuatnya suka memandang materialah nona ini dari Hek Keng Tu dan dengan pihak Hek Keng Tu tak sudi ia bentrok. Ia malu hati terhadap Beng Leng Chin Jin, ketua dari Hek Keng Tu, pulau ikan lo dan hitam itu. Maka itu ia berpikir sebentar, lantas ia menjawab, dengan memandang kepadamu kakak kamu, suka aku memberi ampun padamu, senang aku mengijankan kau mencarinya di gunungku ini, supaya hatimu menjadi puas. Hanya awas jangan kau nanti mengacau atau merusak di gunungku ini Teng Hiong Jio, ia pun kata dengan kata-katanya yang tajam, heran Tiong Yit Hiong. Kenapa dia dapat membuat orang sangat berkesan baik terhadapnya hingga orang suka menjual nyawa untuknya tidak cukup cuma dengan kata-kata yang tajam itu, bekas budaknya Giyok Teng ini pun menjebikan mulutnya dan tertawa-tawar, matanya melirik secara menghina. Kui Yit Hiong Giyampo tertawa dan menambahkan, ya, kalian bangsa wanita muda, kalian paling mengemari para stampan. Saat kalian bertemu dengan bocah yang cakep dan Teng, lantas kalian melupakan sekalipun jiwa kalian Tan Hong tetap menahan sabar terhadap Teng Hiong yang mulutnya Jio itu, dengan tidak mengatakan sesuatu ia lari meninggalkannya. Ia menganggap lebih perlu untuk mencari Yit Hiong. Sebenarnya sebelum bertemu Kui Yit Hiong Giyampo dan Teng Hiong tadi, Nona Tan sudah tiba lebih dahulu di gunung Aye Laosan itu dan sudah membuat penyelidikan di pinggiran gunung, cuma ia belum berhasil mendapatkan sesuatu. Ia pula belum berani memasuki pusatnya Partai Losatbun dari wanita tua itu. Sekarang ia telah mendapat perkenan, maka ia menggunakan kesempatan guna mempuaskan hatinya. Ketika Nona Tan melintasi sebuah puncak ia menemukan sebuah goa. Ia lantas masuk ke dalam goa itu karena ia memikir baiklah ia beristirahat dahulu untuk sekalian menantikan tibanya seng malam kira lewat jam 2. Ketika itu baru maghrib, di dalam goa itu ia duduk untuk memakan rangsum keringnya dan kemudian bersama di. Tak tahu berapa lama ia berdiam di dalam goa, waktu ia membuka matanya ia melihat sinar rembulan yang terang indah dan pelingannya mendengar dasirnya angin gunung, maka ia berbangkit dan berjalan keluar dari dalam goa sambil tak lupa membawa senjatanya. Terima kasih telah menonton!